cara membackup PAN ada 2 cara yang pertama kita bisa menggunakan fasilitas import maupun export dari phpmyadmin contoh kita menggunakan phpmyadmin tinggal kita pilih salah satu database nya SMK latihan SMK latihan pilih database nya ini harus mengarah database SMK latihan pilih export kalau kita mau menggunakan data export nah tampilannya kurang lebih seperti ini bagian pertama kita export nya itu export ke SQL kemudian disini ada struktur dan data jadi kalau struktur nya saja datanya tidak diikutkan maka nanti database ya tabel kita tidak perlu membuat tapi datanya hilang semua kebalikannya kalau misalnya nambah data baru tapi struktur nya tidak nambah maka sebenarnya export itu adalah datanya saja ya nanti tinggal langsung di import kemudian menambah ke data yang lama nah kalau mau full backup itu adalah dua-duanya struktur dan data struktur dan data kemudian save as mau disimpan kemana ini opsi yang lain tidak usah dibilih ya kita pilih standard saja kita sudah pilih ini tersimpan menjadi SMK latihan.skl misalnya misalnya ini saya copy ya saya copy gimana lalu letak backup data nya misalnya di disini misalnya di backup data misalnya kita disini itu it dan cara restore nya gimana itu tadi cara backup nya sekarang sampai restore nya ketika misalnya kita kehilangan data database sfk latihan ini misalnya saya buat aja namanya SMK atau yang tadi saya hapus boleh kita buat namanya SMK latihan seperti itu seperti itu kalian klik nah kita hanya membuat database selesai ya tapi tabel tabel nya tidak perlu tinggal kita pilih import import kemudian dicari tadi dimana di new folder smk latihan open kemudian disini ada parsel import nya ini biasanya ketika datanya sangat banyak datanya sangat banyak kemudian ini dipilih maka biasanya tidak semua data itu bisa ter eksekusi dengan baik jadi jadi kalau datanya kecil kita centang gak apa-apa tapi kalau datanya banyak sebenarnya lebih bagus sudah di centang supaya ada become nya bisa berjalan lancar yang kita pilih maka disini kita sudah menciptakan tabel tabel yang kita buat sebelumnya itu cara yang pertama kemudian cara yang kedua cara yang kedua kita copy foldernya jadi dimana tempat kita tempat kita menginstall same nya kalau misalnya disini ada di ee same line belum is well kemudian data nah nama folder ini adalah mewakili nama dari database cari disitu pasti ada smk lagi yang yang isinya dalamnya itu ada set aksiswa set aksiswa set aksiswa set aksiswa set aksiswa set aksiswa db dan ini adalah struktur-struktur dari database msql ini untuk membagi dengan cara yang kedua ini kita cukup meng-copy foldernya copy untuk membuktikan itu kita hapus saja saya copy dulu saya masukkan ke folder saya masukkan ke sini kemudian di ini saya hapus dulu ya smk latihan saya drop jadi semestinya folder smk latihan di tadi smk latihan itu sudah ada ya adanya smk latihan 1 untuk merestore mengembalikan itu tinggal di copy foldernya copy kemudian ditaruh di dari same mysql data nah disini maka ketika kita reload mysql nya menjadi smk latihan jadi ada dua cara nanti tinggal di implementasikan yang mana yang paling fleksibel untuk backup restore itu menggunakan export import karena kadang-kadang dengan copy folder saja itu tidak ada baiknya kalian melakukan dua-duanya baik itu export maupun copy folder nya oke tadi cara backup dan merestore database ya silahkan dipraktekan